Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ayah Bunda, Kakak Donatur? Semoga kita selalu senantiasa berada dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT Ayah Bunda, Kakak, izin melakukan kegiatan di Pondok Pusantai Nadi Uia untuk pekan ini Dari tanggal 3 Desember sampai tanggal 9 Desember 2021 Dimulai dengan keistiqomahan, seluruh santri menjalankan puasa sunah dan Senin Kamis Alhamdulillah, ujian Al-Quran Santri Madrosa sudah selesai pada hari Rabu 8 Desember Kami ucapkan terima kasih untuk Ayah Bunda, Kakak yang telah mendoakan kami Melakukan pendistribusian makan sebanyak 994 porsi di minggu ini Jumat Berkah, tanggal 3 November, Alhamdulillah Pondok Pusantai Nadi Uliya Garut Kembali berhasil melaksanakan program baru Yakni traktir makan santri kepada 175 santri Tidakpun mengoprek Kami pun mengucapkan Jazakumullahu Khairan Kathiron kepada Ayam Geprek Hayatigah Rut Yang telah memberikan 25 paket nasi dan ayam gepreknya Dan juga kami melaksanakan kegiatan rutin Yaitu Tasmi Pekanan Santri Kutab Bagi ayah bunda, kakak yang berminat bergabung dalam kajian Kami memberikan fasilitas berupa kajian rutin Mulai dari kajian tahsin yang dilaksanakan setiap hari Selasa Kemudian kajian tadabur Quran yang dilaksanakan setiap hari Rabu Serta ngaji bareng Al-Kahfi setiap malam Jumat Ayah bunda kakak bisa langsung zain via Zoom Dan Youtube Yadul Uyatifi Berikutnya ada Yadul Uliya Archeri Yang dibuka bagi santri di pondok setiap hari Sabtu Dan masyarakat umum di setiap hari Ahad Selanjutnya, Alhamdulillah kami mendapat bantuan beras Rutin setiap bulan dari salah satu donatur pada tanggal 8 Desember 2021 Tak lupa kami mengucap syukur dengan terpenuhinya mesin bor biofori Untuk kebutuhan pesantren dari hamba Allah Yang terakhir, kegiatan rutin hari Jumat pada asar Yakni kegiatan doa bersama untuk ayah bunda kakak donatur Demikian repot mingguan Semoga Allah senantiasa merahmati ayah bunda kakak donatur Yang sudah banyak memberikan kontribusi di pondes kami Tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya Kecuali Allah memperbaiki peganti atas harta tinggalannya Hadis riwayat Ibnu Mubarak Semoga Allah menjadikan berkah atas harta yang dikeluarkan Serta semoga Allah senantiasa menjaga keistikahumahannya dalam bersedekah Amin, amin ya Allah, ya Rabbul Alamin Sampai bertemu nanti di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!